Yo Hell Kid balik lagi yo Gimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya Pasti nungguin kan? Yuk kita lanjutkan asupan adrenalin ini geng Are you ready to rock? Nyalakan sebatmu, sudok kopi mu, pasang earphone mu Dan selamat menonton Kamen Teacher episode 4 Setelah aksi penyerangan Ryota tadi malam Ayah Sohei yang luka-luka dibawa tuh ke rumah sakit Tentu Gota yang denger kabar ini segera jenguk kesana Si Ayah Sohei ngiranya Kamen Teacher hitam itu ya si Gota Eh ternyata bukan Dia lantas nyuruh Saiko untuk pergi sebentar Ada yang mau diomongin sama Gota penting katanya Disitulah Ayah Sohei ngaku kalau dia itu diserang oleh siswa SMA Kaku Pake tongkat listrik Habis tuh datalah Kamen Teacher nyelamatin Ayah Sohei Gota kaget dong Soalnya dia gak kemana-mana pas tragedi penyerangan ini Jadi kesimpulannya ada 2 Kamen Teacher sekarang Ayah Sohei pun khawatir dengan kondisi Ryota Sehabis dihajar si Kamen Teacher hitam Soalnya dia keliatan depresi berat geng Dengar-dengar Dia juga dirawat di rumah sakit ini soalnya Segera tuh Gota jengukin Ryota Bener aja kondisinya stres dan ketakutan Kayak trauma gitu Melihat keadaan Ryota yang kena mental Gota rada emosi geng Esok paginya Ryota yang udah boleh pulang dari rumah sakit Langsung berangkat sekolah Doi keliatan trauma dan ketakutan Tanpa sebab yang jelas Murid Lan yang melihatnya Jadi ikut ketakutan soalnya 3 anggota M4 udah pada kalah nih Dan mulai hari itu Mereka pun pada sopan sama gurunya Lanjut di ruang guru Gota sama Ichimura Sensei ngobrolin Ryota yang jadi penakut hari itu Ichimura Sensei jadi sanksi sama Kamen Teacher Jangan-jangan Ryota bapuk pelur karena dihajar Kamen Teacher semalam Disitulah Gota ngerasa bertanggung jawab sama Ryota Dia pun menghadap kepala sekolah buat mastiin Dan bener aja Ternyata kepala sekolah ngaku udah nyewa jasa 2 Kamen Teacher dari Kementerian Pendidikan Untuk menghandle SMA kaku Kepala sekolah sangat puas atas kinerja Kamen Teacher yang sanggup beratas murid Badung di sekolahnya Hasilnya Para murid sekarang pada tetip dan kembali menghormati gurunya Jelas niatan kepala sekolah sewa 2 Kamen Teacher ini Biar pemberatasan murid Badung makin cepat makin baik Tapi menurut Gota Para siswa sekarang malah cenderung takut daripada dibilang respek sama gurunya Jika suasana kayak gini terus dibiarkan Maka psikologis para murid akan terganggu Namun bagi kepala sekolah gak masalah kok hal itu terjadi selama murid-murid pada patuh Kepala sekolah pun menghimbau Gota agar bisa bekerja sama dengan Kamen Teacher hitam kedepannya dalam membenahi SMA kaku Habis pulang kerja Gota balik nongkrong tuh di cafe hopper Sayangnya ayah Sohei belum balik dari rumah sakit jadinya ya Saeko yang melayani dia Saeko pun denger kabar kalau ayahnya itu diserang sama siswa SMA kaku Saeko pun pesen sama kak Gota buat ngati-hati Acara favorit si guru pirang yang ditunggu-tunggu tayang nih Tema hari itu adalah cinta Esok harinya Gota yang penasaran siapakah sosok kami di Cerita Mulai naruh curiga sama rekan guru lainnya Siapa ya kira-kira Eh tiba-tiba Bon ngasih tau Gota alasan Ryota tinggal sendirian di apartemen Kata Bon Sejak Ryota umur 5 tahun dia mengalami KDRT oleh ayahnya yang sangat kejam Ryota sering diajar tanpa sebab yang jelas Sedangkan ibunya yang sudah gak tahan disiksa suaminya itu milih pergi dari rumah Alhasil Ryota pun diasung oleh sang ayah yang kejam ini Tapi suatu hari Tetangga mereka lapor polisi atas kekerasan ayah Ryota pada anaknya itu Tentu si ayah pun dipenjara dan Ryota terpaksa dititipkan di pantai asuhan Itulah sepenggal cerita tentang masa lalu kelam Ryota Mungkin inilah alasan Ryota sering nyerang orang dewasa sebagai target aksinya untuk melampiaskan dendam pada ayahnya itu Namun setelah Doi kena hajar Kame Teacher kemarin malam Rasa trauma masa kecilnya timbul kembali Segera dong Gota pun pergi untuk diskusi dengan Ichimura Sensei tentang hal ini Karena Doi Ichimura Sensei kuliah jurusan psikologi Jadinya dia bisa nyimpulin kenapa Ryota sedingin itu ya karena masa lalunya yang kelam Solusinya adalah memberinya cinta dan kasih sayang agar luka di hatinya itu sembuh Jam pelajaran pun kembali dimulai Eh ada kabar buruk nih Kelas 2C diserang oleh preman jalanan yang dedam sama Ryota Ryota pun diseret ke lapangan buat dihajar Gota pun langsung gas ke perpus buat transformasi jadi Gamen Teacher Tapi setelah dipikir-pikir gak jadi ah Doi sekali-kali beraksi tanpa topengnya geng Tentu Gota dengan sekuat tenaga melindungi Ryota tanpa melawan sedikitpun Dia pengen nunjukin sama Ryota Bahwa masih ada orang yang menyayanginya Tapi apadaya Gota pun babak belur nih ceritanya Dan dua preman ini mau lanjut Hajar Ryota sampai moka Eh Ryota yang pepet nemuin pecan botol Buat senjata untuk bunuh dua preman ini Untung aja Gota sigap nyegah tindakan nekat Ryota Dengan mengorbankan diri Gota dengan penuh perhatian menasihati Ryota Layaknya orang tuanya Dia melakukan ini semua karena peduli pada Ryota Sambil meluk Ryota Dengan penuh kasih sayang dan cinta Layaknya sosok ayah sebenarnya Ichimura sensei yang datang juga di TKP Ngasih ancaman sama dua preman tersebut Bahwa polisi akan datang Dan Gota pun roboh Karena luka tusuk di perutnya Sedangkan Kinzo dan Shishimaru yang melihat momen mengharukan ini Gak naruh simpati sedikit pun Waduh Mereka malah semakin kesal pada sosok orang dewasa Yang katanya penuh sandiwara Keigo yang juga ada disana jadi terheran-heran dong Masa lalu seperti apa sih yang telah dua anak ini jalani dulu hingga berpikir sepicik itu pada orang dewasa ya Dan tentu M4 tinggal menyisakan Shishimaru seorang diri untuk disadarkan Lanjut di rumah sakit Gota dicukuk ayah Sohei dan Saeko disana Mereka heran dong Ada-ada aja yang kejadian aneh akhir-akhir ini yang menimpa mereka Ichimura sensei pun ikut bangga pada Gota yang dengan tulus menyadarkan para siswa meski harus berkorban nyawa Disitulah Gota teringat masa lalunya karena tak berhasil menyelamatkan Sohei Menjelang malam di Cafe Hopper Ayah Sohei menangis sembari melihat foto mendiang anaknya itu Dia berharap bahwa anaknya itu damai di surga dan mau memaafkan Gota yang kini benar-benar berjuang demi anak didiknya Sementara di jalanan Gota Terlihat dua pereman tadi tidak puas geng Mereka bawa anak buahnya untuk membunuh Ryota kali ini Gota yang udah feeling dari tadi sore bahwa nyawa Ryota masih terancam Segera cabut dari rumah sakit demi menjadi Kamen Teacher Kelar hajar preman-preman tadi Gota kembali merenung malam itu Gak disangka datalah Kamen Teacher Hitam disana Kamen Teacher Hitam penasaran dong Kenapa Gota sebagai bagian dari program Kamen Teacher tidak menggunakan kekerasan lagi kayak masa jayanya dulu Disitulah Gota meruskan persepsi Kamen Teacher Hitam yang salah Dirinya tidak menggunakan kekerasan demi menciptakan keharmonisan yang tidak menimbulkan rasa takut dalam diri setiap muridnya Itulah makna sejati seorang pendidik Tapi bagi Kamen Teacher Hitam Kenaifan Gota tersebut hanya akan membawa petaka di masa depan Akhir cerita Beralih di kantor Kementerian Pendidikan Jepang Terlihat staf senior sang penanggung jawab program Kamen Teacher Kembali mengevaluasi biodata dua Kamen Teacher Perak dan Hitam Baginya Ini adalah pertama kalinya menduetkan dua guru bertopeng dalam satu sekolah Dan cerita pun bersambung geng Di episode 5 oke Oke kita oleh Genja Democi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!